Assalamualaikum teman semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di setiap waktu. Jidah di rumah Banda Aceh membagi-bagi amplop lebaran untuk cucu-cucunya putri-putri Barawas. Ampol lebaran merupakan sebuah amplop yang memiliki bentuk lucu dan di dalamnya telah diisi dengan sejumlah uang, tentu cucu-cucu jidah sangat senang dan gembira. Langsung bisa jajan katanya beli es krim atau permen yang merupakan kesukaan anak-anak. Idul Adha merupakan salah satu hari besar umat Islam yang penuh makna dan simbolisme. Dikenal sebagai Hari Raya Kurban, Idul Adha memperingati kisah pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya, Ismail, dalam upaya menghidupkan. Kembali semangat pengorbanan dan kepedulian sosial, semangat Idul Adha hadirkan cinta dan kepedulian sosial pada perayaan Idul Adha 1445 Hijaya atau tahun 2024. Tema ini mengajak umat muslim untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap sesama, terutama di tengah tantangan sosial dan ekonomi yang semakin kompleks. Menjelang jam 7 waktunya sarapan jidah yang disuapin oleh cucu-cucunya, mulai dari patin Barawas anaknya Ridah Ghazali Barawas bersama sepupunya Safirah Barawas anak Dewi Barawas, Saya hanya memperhatikan setiap sulangan sendok nasi dibantu untuk nenek mereka dapat makan di pagi Hari Raya ketiga. Makna Idul Adha Idul Adha atau Hari Raya Kurban dirayakan setiap tanggal 10 Zul Hijah dalam kalender Hijaya. Perayaan ini menandai puncak ibadah haji yang dilaksanakan oleh jutaan umat Islam di seluruh dunia. Selain itu, Idul Adha juga dikenal dengan ritual penyembelihan hewan kurban seperti kambing, sapi. Tak terontak sebagai bentuk kepatuhan dan ketakwaan kepada ala SWT. Jidah yang ada gigi lagi yang memang gigi lagi. Siapa nak gigi-gidah? Jangan, nasa. Ini cucu yang nomor tiga. Enak Erida Barawas. Patin. Kelas berapa, Patin? Empat. Empat SD? Ya, naik kelas lima. Nah, kelas empat SD naik kelas lima SD ya. Ini jidahnya. Rombongan haji. Kurotor lima tahun 2018. Ini rombongan lagi nih, pasukan nih. Ini siapa namanya? Lubna. Lubna. Ini lagi nih satu nih. Ini siapa namanya? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.